Menurutku, life is a never-ending learning process. Di Jogja, polosan lingkungan masih menjadi masalah yang besar. Jadi kalau aku tuh percaya bahwa semua perubahan itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan dari situ kita harus bisa convince others to do the same. Nama aku Azim, aku adalah general manager dari tim Semar. Kami merupakan sebuah tim dari Universitas Kejamada, Yogyakarta. Kami ingin mengubah isu sebesar seperti climate change dan sustainability. Ini cara kita menjaga dunia untuk generasi kedepannya nanti. Kami percaya bahwa perubahan itu harus dimulai dari akar-akarnya. Karena itu, kami sharing ke adik-adik biar mereka bisa lebih mengerti tentang sustainability. Siapa yang ada tau yang kubrik? Aku. Aku tuh jadi kayak plastik diguneng-guneng. Plastik di kertas sampai ya terus dicuci toh terus ke sini. Kita ngumpulin sampah yang diubah menjadi building blocks yang bermanfaat. Menurut kami, ini adalah cara simpel dan seru untuk menjaga polusi dan mempraktekan sustainability. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di Tim Semar, kita semua punya peran serta dalam membuat perubahan. Kami merasa bahwa celaka maraton bisa menjadi tempat yang tepat bagi kami untuk belajar. dan juga mendapatkan gambaran tentang industri di masa depan. Jadi Semar itu di sini hadir sebagai suatu wadah bagi maksimal UGM buat belajar tentang dunia otomotif. Dan kalau di kita spesifiknya tentang mobil listrik dan hidrogen. Coba dikencengin. Terus kencengin apa lagi? Kencengin. Jadi aku tuh sebagai mahasiswa teknik mesin sebenarnya. Dan aku ngerasa salah satu sarana buat belajar itu adalah ketika kita bisa praktis secara langsung. Di sini aku benar-benar merasa berada di rumah. Merasa benar-benar bisa melakukan apa yang aku suka. Serta menyalurkan apa yang aku inginkan. Itu adalah pengalaman yang berbeda. Shalauko Maraton memberikan kami pengalaman yang bermanfaat di bidang teknikan. Selesaiknya untuk mengembangkan kendaraan motorgi. Dan juga untuk belajar mengenai sustainability. Buat aku sih, Shaleco Marathon itu kan sekedar lomba doang ya, karena ini kayak sebuah prestige gitu. Jadi setiba di sana, ini ya, it's getting real gitu, bahwa ini yang kita persiapkan selama berbulan-bulan kemarin. Bapak, pokoknya kamu jangan grogi, kamu bisa kan? Yakin, pokoknya kalau belok kamu lancang-lancang, jangan terlalu cepat, bisa aman ya? Jadi kita udah sempat latihan, cuma 10 detik udah langsung mati lagi. Mati, mati, mati. Kamu bisa mati, Cik? Pos 2, manselnya ke Dara Guning. Kenapa tadi ya? Bermostad, kan? Iya. Tengok, naik suku itu. Pas besok paginya, jadi ngambil tim kedua, ketiga, masih belum bisa ngelampauin tim yang sedang peringkat satu. Nah, itu mulai agak getar sih abis itu. Driver udah capek banget, udah semuanya udah bingung juga. Terus di lab terakhir, mulai temp keempat itu dengan hati yang ikhlas. Lab kamu 10 menit, 1 detik. Udah setemnya, masih lagi cross check, lagi di inspeksi terakhir. Kita masih tak di grup, masih lihat berapa. Terus, ternyata, ya kita kaget. Kita menang. Mas, bab. Love you for something. Love you for something. Love you, boys. Never want you again. And the winner, with 779 km per kWh, team 3-0-1, Sema Proto-Ujian Indonesia. Yeah! 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 So, I believe, with simple acts of action, teamwork, and consistency, we can create a ripple effect, towards a change, towards a better future. Love you, boys. Make that an apple içerisantije related to fresh taste, towards a All the outer 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 TO Brown. Now, if you're one-in-point lou, you'll be mexic ketchup si outroцeds lí. Terima kasih.